Alhamdulillah hari ini bunda boleh pulang. Mami, sembuh ya. Love you. Luz. Kondisinya sempat memburuk saat ada bentol-bentol sekejur tubuhnya. Kondisi penyanyi Ashanti kemarin dikabarkan membaik. Bahkan tengah malam tadi, ibu dua anak ini mendapat izin pulang dari dokter RSPI. Hal ini diketahui dari media sosial Aurel dan Azriel. Kepulangan sang bunda ini benar-benar disambut gembira. Tidak hanya oleh Aurel dan Azriel, tapi juga oleh Arshi dan Arsya. Bahkan dua bocah ini duduk di pangkuan sang bunda saat keluar dari rumah sakit. Kondisi sang istri yang membaik jelas disyukuri oleh Anang Hermansyah. Boleh jadi, ia tidak menyangka bahwa istrinya mendapat izin pulang secepat itu. Ia paham bahwa penyakit autoimun yang diderita Ashanti membuat kondisi tubuh istrinya sangat labil. Karena itu, ia tak berani menyebut bahwa istrinya sudah membaik. Kondisinya ya, ya autoimun susah ya dibilang begitu ya. Kalau aku melihat beberapa hari ini, aku nggak bisa bicara begitu. Tahu-tahu nanti kambu. Kayak kemarin malam kan, kambunya jam 2 malam. Tapi kalau kondisi fisiknya kan kemarin kan seperti bentol-bentol sama. Ya itu, yang kayak begitu itu. Tahu-tahu keluar, tahu-tahu enggak, tahu-tahu enak, tahu-tahu drop. Yang sangat membantu dia adalah memang kondisi pikiran. Bahwa tidak boleh stress, nggak boleh terdistract pikiran-pikiran yang ini, nggak boleh. Memang harus istirahat, gitu loh. Jadi nggak boleh ada yang aneh-aneh di pikiran. Tak cuma pikiran Ashanti yang tidak boleh aneh-aneh, pikiran Anang pun sementara ini tak boleh macam-macam. Karena kesehatan istrinya harus jadi perhatian utamanya. Beruntung, doa para sahabat tidak henti mengalir untuk Ashanti. Mungkin dia mudah-mudahan cepat sehat. Karena kan memang dia kan ada sakit autoimun, terus kegiatannya kan banyak banget. Mungkin itu juga kali ya. Doain mudah-mudahan Mbak Ashanti bisa cepat pulih, kasih kekuatan, Mas Anang juga bisa sehat. Jagain Mbak Ashanti sampai sembuh, dan dapat dokter yang terbaik, dapat obat-obat juga yang pas. Jadinya juga nggak terlalu capek, dikurangin pekerjaannya dulu karena kesehatan yang paling penting buat aku.